Selamat petang, salam sejahtera. Saya coba mengimbau kepada kamu semua. Sewaktu sekolah dulu, waktu sekolah menengahkah, sekolah rendahkah, ada beberapa perkara sahaja yang boleh menyebabkan kita bertumbuh dengan rakan-rakan, bergaduh dengan rakan-rakan. Perkara yang pertama yang mungkin boleh membuatkan kita bergaduh, bertumbuh di sekolah adalah karena mungkin perselisihan faham, ungkit-mengungkit, anjang-mengajang. Tapi ada satu perkara yang biasa, budak-budak lelaki tidak peduli di sekolah, di kampung, di jalan raya, di mana. Apabila nama bapaknya disebut-sebut, dipanggil-panggil, dipermain-mainkan. Akan bertumbuklah, kanak-kanak itu, orang remaja itu, budak-budak itu tidak peduli siapa mereka. Dia tidak peduli besar atau tidak, orang itu akan bertumbuk. Asal bapak dia yang dipanggil, asal bapak dia dipermainkan namanya. Terbaru yang menariknya isu politik kita hari ini adalah apabila Zahid Hamidi benar-benar marah. Di dalam Isra'awani, dalam laporan Isra'awani sebentar tadi, Zahid Hamidi melontarkan perasaan marahnya apabila beliau mengatakan perbuatan Muhyiddin menghina nama bapaknya di kelayak umum adalah perbuatan yang tidak senonoh, tidak ada sosopanan. Menurut Zahid Hamidi, kalau ia pun berpolitik, kalau ia pun perbezaan politik, jangan sampai nama bapak dihina, dipermainkan. Semua anak-anak harus menghormati ibu bapak, menurut Zahid Hamidi. Jadi, kalaulah ini berlaku pada zaman sekolah menengah, sekolah rendah, atau di jalan-jalan raya, dimanapun berlaku, ini boleh menyebabkan pergaduhan, ini boleh menyebabkan pertumbukan, bertumbuklah budak-budak itu. Yang kita coba elakkan, jangan sampai kerana perbuatan hina-menghina, sampai menghina nama bapak ini, menurut Zahid Hamidi, ada pula ahli politik yang bertumbuk. Ada pula ahli politik yang bergaduh. Kita tidak mau itu berlaku. Karena kalau itu yang berlaku, itu jadi teladan yang tidak baik kepada anak-anak muda. Terutamanya pada hari ini, tidak lama lagi, PRN Johor akan berlangsung. Jadi, lebih baik kalau orang Saba bilang, orang yang menyebut nyemut nama bapak, menghina nama bapak yang sudah mati, yang sudah meninggal, itu boleh karena sugit. Karena denda, kalau di Saba itu, itu dia punya denda, karena sugit. Nama dia kena sugit. Jadi, kita berharap, walaupun PRN Johor makin menjelang, janganlah sampai ada yang berhormat. Pemimpin-pemimpin Malaysia yang bertumbuk pula, gara-gara bersebut-sebut nama bapak. Tidak tahulah adakah Zahid Hamidi akan membalas pula Muhyiddin Yassin dengan menyebut pula nama bapak Muhyiddin atau menghina nama bapak Muhyiddin. Ini tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh diteruskan. Kita berharap, ahli-ahli politik yang ada di Malaysia menjadi lebih matang. Apapun tujuannya, apapun perkaranya, kalau boleh, janganlah sampai nama bapak dikaitkan apalagi kalau ibu bapak atau bapak itu sudah tidak ada lagi di dunia, sudah meninggal dunia. Kenapa menghormati mereka sebagai orang tua? Kalau orang tua pun tidak dapat dihormati, apakan pula orang muda? Apakan pula orang muda? Jadi, tidaklah baik untuk diteruskan ini. Jadi, saya ulang balik pengalaman kita sekolah menengah dulu, sekolah rendah dulu. Biasanya, kalau kita di sekolah, kalau diijik, disebut nama panggil bapak, biasa yang akan berlaku, begadulah, betumbuklah. Jadi, harap-harap tiadalah berlaku, begadul, betumbuk, gara-gara dihina, dipermainkan, dicakap-cakap nama bapak, apalagi kalau di kelayak umum. Saya berharap kamu bukan marah kalau dipanggil nama bapak, tapi jadilah bangga sebab nama bapak kamu dipanggil-panggil di kelayak umum berbanding nama bapak orang lain yang tidak dipanggil langsung, tidak dikenali langsung. Bersyukurlah sebab nama bapak kamu diperkenalkan di kelayak ramai. Pandang positif, pandang positif pada apa yang berlaku, jangan pandang negatif saja. Saya selalu memikirkan, kalau nama bapak saya dipanggil, syukur sebab telah diperkenalkan tanpa saya meminta-minta. Itu saja daripada saya, Malaysia kita punya, sila tinggalkan komen Anda untuk isu yang paling hangat pada petang ini. Jangan bergaduh, jangan bertumbuk, Anda jadi perhatian seluruh rakyat Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejidra. PRN Johor, makin hari, makin panas. Yang terkini adalah, Zahid Hamidi menyatakan kecewa, rasa kecewa karena nama ayahnya dihina, dipermainkan Muhyiddin. Perkara ini menurut Zahid Hamidi adalah satu perbuatan tidak matang. Menurut Zahid Hamidi, perbuatan ini adalah politik tidak matang. Beliau mengatakan bahwa menghina nama keluarga adalah sesuatu perbuatan yang tidak boleh dipermainkan. Beliau berkata berpolitik tidak perlu sampai tahap mempermain atau menghina nama keluarga. Sebagai anak bekas Presiden Amno itu berkata, beliau amat sedih karena nama ayahnya dipermainkan dan dihina dengan sebegitu rupa oleh bekas Perdana Menteri di Kalayak Ramai. Sebelum kita teruskan isu ini, silah tinggalkan komen Anda. Adakah Anda bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh Zahid Hamidi ini bahwa berpolitik itu hanya tidak boleh mempermainkan nama ayah? Kenapa hal ini berlaku? Karena menurut ahli Parlimen Bagandatuk itu lagi jangan hanya kerana berbeza pendirian politik sanggup pupus nilai kemanusiaan dan kesempanan sesama insan. Saya juga seperti Anda semua anak kepada seorang ayah oleh Radin Abdul Fatah Bapak yang sangat saya kasihi dan sayangi kata Ahmad Zahid Hamidi Ini bukan politik yang matang dan sejahtera. Bukan itu nilai politik yang kita mahu wariskan kepada pemudi muda dan jelasi muda hadapan negara kata Zahid Hamidi. Hal ini tidak boleh disamakan dengan pendedahan saya tentang nama sebenar seorang pemimpin politik berdasarkan rekod jabatan pendaftaran negara JPN beberapa tahun lalu katanya lagi. Isu ini masih lagi membuatkan kita teringat apabila didedahkan nama Muhyiddin Yassin yang sebenarnya dalam IC beliau. Sebelum ini tular bahkan viral di seluruh Malaysia nama Muhyiddin Yassin hampir-hampir menjadi masalah besar di Malaysia apabila dikabarkan ditularkan dan didedahkan nama sebenar Muhyiddin dalam IC bukan Muhyiddin tetapi Mahyiddin Mat Yassin bermaksud adakah ini adalah serangan balas Muhyiddin apabila didedahkan nama sebenar beliau di IC saudara-saudara berpolitik itu bagus tetapi jangan sampai membuatkan orang dipermalukan jangan sampai ada yang kecewa dan marah karena rasa dihina dipermainkan anda tepuk dada tanya selera apakah anda menyokong Zahid Hamidi atau menyokong tindakan Muhyiddin Yassin karena selama ini Muhyiddin Yassin pun pernah juga dipermainkan apabila ditarik sokongan oleh klaster mahkamah sekian dulu pada kali ini kita jumpa lagi silah tinggalkan komen anda untuk isu pada kali ini jumpa lagi bye-bye